Pembersah ratusan warga di Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa dengan cara menutup gerbang tol Cimanggis, Cibitung. Selain berorasi di gerbang tol, seorang ibu rumah tangga yang berupakan ahli waris lahan, histeris dan memohon kepada Presiden agar haknya yang dinanti selama 21 tahun agar segera dibayarkan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Nusantara pagi hari ini. Saya Mohd Ersal, mewakili kerabat kerja yang bertugas, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, berbaharu informasi Anda di portal nusantaratv.com dan jangan lupa saksikan Nusantara siang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di NTV. Sampai jumpa. Ratusan warga Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat yang didominasi orang tua berusia lanjut ini nekat memanjat sejumlah pembatas tol demi melakukan aksi demonya di gerbang tol Cibitung-Cimanggis. Ratusan warga ini pun kemudian langsung menyegel gerbang tol Jatikarya 1 dengan membentangkan berbagai spanduk tuntutan seperti permintaan pembayaran ganti rugi dan meminta Presiden Jokowi untuk tidak meresmikan tol Cimanggis-Cibitung. Bahkan seorang ibu rumah tangga yang merupakan cucu ahli waris tak henti-hentinya berteriak histeris dan menangis karena kekecewaannya. Kemarahan warga ini dipicu akibat tanah seluas 4,2 hektare yang terpakai untuk pembangunan jalan tol hingga kini tak kunjung diganti rugi. Selain itu, warga mendesak agar pihak kontraktor yang saat ini melakukan proses pengerjaan untuk segera menyelesaikan persoalan warga yang selama 21 tahun dinanti. Warga mendesak Presiden Jokowi Dodo agar ruas tol tidak dibuka sebelum hak warga dilunasi. Warga mengatakan sebenarnya uang sudah ada di pengadilan negeri kota Bekasi namun tak kunjung dicairkan kepada masyarakat. Datangan kami ke sini adalah untuk menuntut hak kami berkenaan dengan masalah jalan tol agar jangan diresmikan. Kami mohon kepada Bapak Presiden Jokowi untuk tidak meresmikan tol ini sebelum dibayar kepada kami semua ahli waris. Sampai sekarang ini sudah 21 tahun kami menderita dan belum pernah dibayar sepeserpun. Saya harapkan Bapak Jokowi yang dermawan, yang baik hati, yang prorakyat untuk mau membantu masyarakat kami semua yang menderita ini, yang terzolimi ini agar mau membayar pihak tol kepada kami semua. Nah, kaitan pembebasan tol memang pihak tim pembebasan sudah mengeluarkan uang. Uang itu sekarang dititip di pengadilan, di kontinasi sana. Nah, di pengadilan ini sampai sekarang tarik ulur terus. Seharusnya sudah dicairkan karena kita sudah punya putusan gitu loh. Nah, putusan ini seolah-olah ngambang gitu loh. Kita kan sudah punya kekuatan hukum. Nah, sampai di mana kekuatan hukum ini diindahkan oleh pemerintah? Nah, hukum seolah-olah tidak berlaku untuk rakyat kecil. Karena sebab itu, kami mohon kepada pimpinan yang ada di atas agar permasalahan ini cobalah ditinjau ke bawah seperti apa gitu masyarakat jati karya, khususnya umumnya masyarakat yang terdampak oleh pembebasan ini gitu loh. Aksi warga akan terus berlanjut dan mengancam jika dalam waktu dekat hak mereka tak kunjung diganti, warga akan menduduki dan mendirikan tenda di lokasi gerbang tol Cimanggis, Cibitung. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.